Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat Amin ya rabbal alamin Di dalam hadis yang sohih disebutkan Jumlah nabi sebenarnya ada 124.000 dan rosul 313 orang Dari sekian banyak nabi dan rosul itu Kebanyakan diutus kepada kaum Bani Israel Nah ada satu nabi dari kalangan Bani Israel itu Yang punya cerita menarik dengan kaumnya yang aneh Beliau dikenal di islam dengan nama Daniel Dalam bahasa Ibrani Daniel Dalam bahasa Arab namanya menjadi Daniel atau Daniel Kisah kali ini bersumber dari kitab Daniel Yang ditulis oleh nabi Daniel sendiri ketika beliau berada dalam pembuangan di Babel Kitab itu ditulis dalam bahasa Aram Yang merupakan bahasa dalam kerajaan Babylonia Dan ada juga yang ditulis dengan bahasa Ibrani Kitab nabi Daniel itu Mengisahkan sebuah perjalanan nabi Daniel Pada saat menjadi tawanan di Babel Yang dipimpin oleh seorang raja zolim Nebuchadnezzar Yang terjadi pada tahun 605 sebelum masehi Nebuchadnezzar bila di islam dikenal dengan nama Bukhtunasor Setelah Nebuchadnezzar turun tahta Posisinya digantikan oleh seorang raja yang bernama Raja Belsiazar Namun pada suatu malam Raja Belsiazar terbunuh Sehingga wilayah kerajaan waktu itu Diambil oleh Raja Darius yang berasal dari kerajaan media Yang sekarang teretak di Iran Timur Laut sampai sungai Halis di Anatolia Di dalam pemerintahannya Darius mengangkat 120 orang untuk menjadi menteri di kerajaan itu Nah di dalam 120 orang menteri itu Ada 3 jabatan menteri tertinggi Salah satu dari 3 menteri tertinggi itu adalah Nabi Daniel Yang notabennya berasal dari keturunan Bani Israel Daniel ini terkenal memiliki kecakapan yang luar biasa dalam pekerjaannya itu Dia terlihat lebih menonjol dibandingkan menteri-menteri yang lain Sehingga pada suatu hari Raja Darius bermaksud untuk mengangkat Daniel Untuk memimpin seluruh menteri-menterinya itu Artinya waktu itu Daniel diberikan wewenang lebih besar dibandingkan menteri yang lain Hal tersebut membuat iri menteri-menteri Raja Darius yang lain Para menteri itu berusaha mencari-cari kesalahan Daniel Dan pada suatu hari Para menteri itu melihat Daniel sedang berdoa Dan menyembah kepada Allah SWT Bukannya menyembah kepada rajanya Kemudian para menteri itu mengadukan hal tersebut kepada Raja Darius Maka setelah kabar itu sampai di telinga Raja Darius Darius pun sempat tak percaya dan sulit menerima kenyataan itu Karena Daniel adalah orang kesayangan Darius Akhirnya pada suatu hari Raja Darius pun memerintahkan pasukannya Untuk memasukkan Nabi Daniel ke dalam lubang gua yang berisi singa-singa lapar Namun di kisah lain menyebutkan Tentang apa sebabnya Nabi Daniel dijebloskan ke kandang singa adalah Saat itu Raja Nebuchadnezzar membutuhkan seorang penafsir mimpi Karena Sang Raja merasa terganggu akan mimpinya semalam Sang Raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa Yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari jenis logam yang berbeda-beda Kepala patung itu terbuat dari emas Dada dan lengannya terbuat dari perak Perutnya terbuat dari tembaga Pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat Tapi tiba-tiba ada sebuah batu yang menghantam patung itu Hingga patung itu hancur berkeping-keping Dan batu yang menghantam patung itu berubah menjadi gunung Saat itu ada beberapa orang penafsir mimpi yang dipanggil Sang Raja Namun tak ada satupun dari mereka yang jawabannya memuaskan hati Sang Raja Hingga dipanggillah Nabi Daniel kehadapan Raja Nabi Daniel pun menafsirkan mimpi dari Raja Nebuchadnezzar itu Katanya patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti Emas mewakili Babylonia Yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia yang diwakili perak Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga Lalu Romawi dengan besi Tapi suatu hari semua kekuasaan itu akan hancur pada waktunya Mendapat tafsir mimpi yang memuaskan Akhirnya Raja Nebuchadnezzar mengangkat Nabi Daniel sebagai penasihat kerajaan Tapi ternyata Pengangkatan Nabi Daniel itu membuat iri para pejabat kerajaan yang lain Mereka bersekongkol untuk memfitnah Nabi Daniel Salah seorang dari mereka berkata pada Sang Raja Bahwa katanya diam-diam Daniel telah menghina Raja Fitnah lain juga mengatakan Ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin itu telah melanggar ketentuan Raja Bahkan lebih parah lagi Mereka bilang ke Raja kalau kerajaan Babel akan hancur Kecuali Sang Penasir Mimpi harus dibunuh Awalnya Sang Raja tak mempercayai perkataan para pejabat kerajaan itu Namun lama-kelamaan Sang Raja terpengaruh akan fitnah-fitnah tak jelas dari mereka Hingga akhirnya Sang Raja membenci Nabi Daniel Lalu pada suatu hari Raja memerintahkan para pengawal kerajaan Untuk membuat sebuah lubang dan memasukkan dua ekor singa ke dalamnya Supaya nantinya Nabi Daniel tewas secara mengenaskan Dimangsa dua ekor singa yang sedang kelaparan itu Akhirnya Para pengawal kerajaan pun menyeret Nabi Daniel dan dilemparkan ke dalam lubang itu Ajaibnya Kedua singa yang kelaparan itu tidak memangsa Nabi Daniel Justru singa-singa itu diam dan menutup mulutnya Ternyata Atas izin dari Allah SWT Singa-singanya menjadi jinak di hadapannya layaknya hewan peliharaan Hal itu tentu saja membuat Sang Raja dan para menteri menjadi heran Kenapa kedua singa itu malahan tunduk kepada Nabi Daniel Beberapa hari dikurung di sana Nabi Daniel tetap selamat Dia hidup bersama para singa itu Meskipun memang singa-singanya jinak Daniel menemui masalah lain di sana Telah berhari-hari dia di dalam lubang bersama dua ekor singa Tanpa makan dan minum Daniel pun berdoa kepada Allah SWT untuk selamat dari kelaparan itu Allah SWT pun tidak membiarkan hambanya itu mati kesusahan Maka didatangkanlah seorang Nabi dari tempat yang jauh ke lubang itu Nabi itu bernama Nabi Aramia atau Nabi Yeremia Nabi Aramia ini teman-teman Adalah Nabi yang diutus di negeri Syam atau Palestina Sedangkan Nabi Daniel ada di Babylonia, Iraq Jarak antara keduanya tidaklah dekat Yaitu sekitar delapan ratusan kilometer Nabi Aramia pun kebingungan dan berkata Ya Allah, aku sekarang ada di Yerusalem Sementara Daniel ada di Babel Bagaimana caranya aku mengantarkan makanan ini untuknya? Allah SWT berfirman Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan Konon saat itu Tubuh Nabi Aramia tiba-tiba tergerak cepat seperti angin Langsung menuju Babylonia Lalu ketika Nabi Aramia telah berada di atas mulut lubang itu Nabi Aramia langsung berkata Aku adalah Aramia Allah SWT telah mengutusku untuk mendatangimu Dan memberikan makanan dan minuman ini padamu Kemudian keduanya pun mengobrol dan mengucapkan syukur Menyebut nama Allah yang maha kuasa Karena telah mendatangkan keajaiban Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah Disini kita akan mengisahkan suatu permintaan aneh dari kaum Nabi Daniel Jadi kala itu Ketika ada orang yang meninggal dunia di antara kaum Nabi Daniel Mereka pun merasa ketakutan Bahwasannya suatu saat nanti Ajal akan menemui mereka satu persatu Sehingga salah seorang dari mereka ada yang berkata Di tengah-tengah kita kan ada seorang Nabi Bagaimana kalau kita minta dia berdoa pada Tuhannya Supaya kematian dicabut dari kita Lalu mereka pun beramai-ramai mendatangi Nabi Daniel Kemudian salah seorang dari mereka berkata Wahai Nabi Daniel Apakah doamu selalu dikabulkan oleh Allah? Nabi Daniel menjawab Atas izin dari Allah SWT Semua doaku selalu dikabulkan Jika doamu selalu dikabulkan Bisakah engkau minta pada Tuhan agar maut dicabut dari kami? Kami semua ini takut akan kematian datang pada kami Sehingga kami bisa lebih husyuk dalam beribadah Tolonglah mintakan pada Tuhan Karena kalau kami yang berdoa belum tentu dikabulkan Doakanlah kami supaya tak ada lagi kematian diantara kami semua Ini tentu saja permintaan yang aneh ya teman-teman Bagaimana bisa ada orang yang minta hidup abadi Sedangkan tempat mereka hidup yaitu dunia ini saja punya masa Yang pada saat waktunya nanti dunia ini akan hancur berkeping-keping Saat itu Nabi Daniel menjawab Wahai kaumku Ini adalah permintaan yang tak masuk akal Karena setiap kehidupan pasti akan ada kematian Setiap yang bernyawa pasti akan menemui sang pemilik nyawa Mereka menjawab Iya memang Tapi kami semua ini tidak siap untuk mati Karena kami senang berada di alam dunia ini Kami ingin kekal berada di dunia ini Apakah engkau bisa mendoakan kami kepada Allah SWT Agar kematian dicabut dari kami? Karena sudah diperingatkan Bahwa apa yang mereka minta itu tidak benar Akhirnya Nabi Daniel pun berkata Baiklah Aku akan berdoa kepada Allah SWT Agar kematian dicabut dari kalian Dengan segera Nabi Daniel pun langsung berdoa Dan memohon apa yang mereka inginkan Dan selang beberapa saat Doa dari Nabi Daniel pun mendapat jawaban dari Allah SWT Setelah itu Nabi Daniel mendatangi kaumnya Dan memberitahu bahwasannya kematian sudah dicabut dari mereka semua Mereka pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Nabi Daniel Karena permintaan mereka telah dikabulkan Teman-temanku seiman Hari berganti bulan Bulan berganti tahun Bertahun-tahun sudah tak ada seorang pun yang mati dari mereka Menandakan doa Nabi Daniel betul-betul diijabah oleh Allah SWT Tapi kesenangan mereka mulai berubah menjadi kesengsaraan Ketika ada beberapa penduduk yang sakit sudah lama dan tak sembuh-sembuh Tapi tak mati-mati juga Sehingga mereka tersiksa dengan penyakit itu Sampai-sampai ada kaum yang mengalami sakit parah Dan sudah tua renta tapi tak bisa meninggal Mereka pun beranak-pinak sampai penuh penduduk kota itu Rumah yang tadinya luas kini jadi sempit Karena anak cucu mereka yang lahir tapi kakek dan neneknya gak mati-mati Akhirnya seiring berjalannya waktu Mereka pun menghadap ke Nabi Daniel dan berkata Wahai Nabi Allah Sesungguhnya kami sekarang sudah tidak kuat lagi menjalani hidup Nabi Daniel pun bertanya Lantas apa yang bisa aku bantu untuk kalian? Mereka menjawab Doakanlah kami lagi Supaya Allah mencabut hidup abadi untuk kami Agar penderitaan ini segera berakhir Karena sesungguhnya Kehidupan tanpa kematian adalah hal yang hampa Hidup tanpa mati adalah perkara yang sangat menyiksa untuk kami Akhirnya Nabi Daniel pun berdoa kembali Untuk meminta kematian kepada kaumnya Dan doa dari Nabi Daniel itu pun diijabah oleh Allah SWT Akhirnya kaum Nabi Daniel pun satu persatu meninggal Berdasarkan batas umur yang sudah ditentukan Allah SWT Teman-temanku seiman 300 tahun setelah Nabi Daniel meninggal dunia Jasadnya ditemukan oleh salah seorang sahabat Ketika beliau berjihad melawan bangsa tartar di daerah Hurmuzan Jasad manusia berhidung mancung itu ditemukan di Baitulmal Hurmuzan Dan penduduk Hurmuzan ketika itu menjelaskan bahwa jasad itu telah meninggal dunia sejak 300 tahun yang lalu Akan tetapi jasad itu masih utuh dan tidak membusuk sedikitpun Lalu Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Raja Islam yang waktu itu dijabat oleh Khalifah Umar bin Khotob radiallahu anhu Isi surat balasan dari Umar bin Khotob seperti ini teman-teman Sesungguhnya ini adalah Nabi diantara para Nabi Api tidak akan membakar jasad para Nabi dan bumi tidak akan merusaknya Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua Karena teman-teman ada sebuah riwayat yang mengatakan Jasad Nabi Daniel saat itu digunakan oleh penduduk sekitar untuk memanggil hujan Maka apabila terjadi musim kemarau berkepanjangan Mereka akan meletakkan jasad Nabi Daniel di lapangan dan tak lama dari itu hujan pasti akan turun Masyarakat di sana bergantung pada jasad Nabi Daniel Bukan bergantung pada Allah yang menciptakan Nabi Daniel Pada suatu hari disembunyikanlah jasad dan makam Nabi Daniel itu Cara menyembunyikan kuburan beliau Pada siang hari para sahabat menggali 13 lubang kuburan di sungai Air sungai itu sebelumnya telah dibendung terlebih dahulu Lalu ketika pada malam hari Para sahabat memasukkan jasadnya di salah satu lubang itu kemudian ditutup tanah Dan dibuka bendungan air sungainya Sehingga tak ada seorang pun yang tahu di mana kuburan beliau Lalu kenapa Umar memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya Itu semua demi mencegah terjadinya perbuatan syirik diantara manusia saat itu Karena jasad itu dikeramatkan orang-orang Dan itu sesuatu hal yang dilarang oleh Islam Dan ditakutkan pula Syaiton memanfaatkan sikap berlebih-lebihan ini Yaitu terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan layaknya Nabiullah Isa AS Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah Nabiullah Daniel Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Khilaf atau keliru itu Datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati